Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut untuk part 2 yang kemarin itu saya bikin tutorial bagaimana trik cara memotong ayam itu untuk fried chicken bagaimana ya dan sekarang saya akan bikin tutorial cara ayam itu lembut, empuk dan bumbunya meresap ke dalam daging dia ada 2 trik yang pertama dia digoreng itu mateng di dalamnya ya tidak berdarah yang kedua itu fungsinya bumbu marinasi itu meresap langsung ke daging sebelum lanjut video tutorialnya intro dulu yang pertama itu triknya seperti ini ini kemarin yang cara motong ayam itu dijauhininnya dipanjangin gak disini ngambilnya ya guys dijauhin aja biar nampak gede dia ini bagian paha kalau ini saya jual di tempat saya seribu dua mungkin di tempat lain dua ribu tiga kalau seperti ini dia agak gede dia ya ini saya jual yang lima ribuan ada dia yang kalau agak gede dia saya jual yang enam ribu bedain itu aja sih agak gede dikit dia saya jual enam ribu oke langsung ke tutorial caranya bagaimana begini yang disayat seperti ini disini di daging di daging ini bagian paha ini bumbu kita marinasi ini langsung masuk ke dalam ini tanpa masuk freezer kulkas pun langsung begitu kita bumbuin langsung kita goreng ini udah mersep ini bumbu marinasinya kalau memang bagus ya marinasinya ya kalau punya saya alhamdulillah seperti ini ini bagian paha bagian sayap ini sih ini ini dipanjangin kulitnya agar nampak gede nanti crispy sebagian kulit ini sangat penting nih peran utama ini kulitnya yang disayat disini 1 2 3 1 2 ini terserah mudi saya pun gak masalah enggak pun gak ngaruh juga karena disini turawan darah disini keluar kalau kita makan dia basah jadi setelah diginiin dia otomatis langsung kering masak luar dalam tepungnya masak dagingnya di dalam pun masak dia digoreng gak basah itu triknya untuk bagian sayap bagian dada bagian dada ini disini tengah ambil sebelah aja gini biar meresap ya bumbu marinasinya ini bagian punggung ini ambil sayap disini aja 1 2 ini pakai parang aja dibelah sikit aja agar agak melebar ini lemaknya dibuang ini basah ini kalau digoreng terus kalau ada darah-darahnya disini dibersihin jadi pelanggan itu makannya enak gak ada darah-darah bumbu gumpal gitu yang dimakan langsung dagingnya sama tulang nah seperti ini ini dibuang ya dibersihin di bagian dada tulang ini dibersihin ini ya dibuang dada tulang di bagian dada ujung ya seperti ini ini tulang lembut ini ya lunak ya ini kalau dimakan ini aja yang paling bisa ini habis nanti dimakan caranya bagaimana kalau yang ini disini diambil dibelah lebar ya besar ya jadinya ya ini disayat gini aja agar bumbu marinasinya bereset ke daging seperti ini ini atas paha paha atas yang disayat disini satu dua ini ya disini pun gak masalah disayat pun lebih bagus ini dibersihin paha atas ya itu kemarin yang ada video tutorial sebelumnya yang 41 bagaimana cara trik motok ayam to pray chicken potongnya seperti ini ini saya memakai ayam kalau ayam murah saya pakai ayam 16 potong 14 atau ayam 15 potong 14 kalau ayam mahal itu harga ayam potong mahal mungkin dikecilin lagi ya potongannya terus yang rawan itu paha ini disini ini memang wadib kalau disini ada darah mungkumpal dibelah aja mungkin untuk kali ini video tutorialnya intinya setiap dimana ada tulang itu disayat itu rawan dia berdarah oke jika bermanfaat jangan lupa disobrek ya disobrek channel saya disobrek biar lebih semangat lagi saya aja bikin video tanda loncengnya diaktifkin oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih